Sedara, masih adakah dari Anda yang mengenal jajanan tradisional Gatot? Di tengah zaman modern seperti saat ini, jajanan khas Blitar berbahan dasar ketela itu justru mampu menjadi pengobat rindu pecinta kuliner akan makanan tradisional. Menjamurnya makanan cepat saji ternyata tidak membuat kuliner tradisional ditinggalkan oleh masyarakat. Hal itulah yang terlihat pada lapak kuliner Gatot di jalan lawu kota Blitar ini yang selalu ramai dikunjungi pembeli. Berdiri sejak 20 tahun lalu, kuliner Gatot milik Sri Ami ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Tekstur kenyal dan rasa gurih pada jajanan ini membuat para pelanggan selalu datang kembali. Kuliner Gatot sendiri merupakan jajanan yang terbuat dari ketela kering dan direndam selama satu hari. Setelah proses tersebut, barulah ketela dipotong dengan ukuran kecil sebelum dikukus. Untuk mempertahankan kesan lampau, kuliner Gatot juga tetap dibungkus dengan daun pisang. Tidak lupa, bagian atas Gatot juga diberi taburan parutan kelapa atau bisa dengan serbu kedelai untuk menambah rasa gurih. Hal itulah yang membuat kuliner ini tetap diburu warga meski di era modern seperti saat ini. Bahkan selama 3 jam berjualan, perempuan 50 tahun tersebut mampu menjual ratusan bungkus Gatot. Meski memiliki cita rasa yang khas, namun harga Gatot ini juga masih murah, yakni seribu rupiah setiap bungkusnya. Sri Ami mampu mengantongi keuntungan ratusan ribu rupiah selama 3 jam berjualan. Karena jajanan tradisional, bahannya alami, tanpa pengawet, tanpa perwarna. Ya biasanya satu kali. Pengobati rasa rindu ya, Wil? Ya, sudah kan, seperti ketagian. Wah, apa katanya? Singkongnya kan dijemur, kering, direndam, kalau diperkanskasi satu malam. Nanti kalau sudah hitam, baru digubus kayak kubu. Jadi, tidak cantik iris-iris juga. Toppingnya ada apa aja ini, Bu? Apa? Toppingnya ada apa aja, ya? Ayah, ini hot-out, petang, ini sama minum. Papak Sri Ami juga menjual kuliner lampau lainnya yakni tiwul dan ketan kelapa Sri Ami berkeinginan untuk ikut mengenalkan anak muda sekarang dengan kuliner tradisional yang hampir punah